Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu ala alihi sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan channel Erokus Nara dalam media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian bilangan bulat. Melanjutkan materi sebelumnya yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat dan operasi pengurangan bilangan bulat. Dapat dilihat di video sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian bilangan bulat. Tetapi sebelum belajar, marilah kita bersama-sama klik tombol like, subscriber, tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang dibagikan di video ini. Dan juga klik bagikan supaya ilmu yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sudah siap? Konsentrasi, jangan larak kanan larak kiri. Tonton videonya sampai full agar tidak gagal faham. Operasi perkalian bilangan bulat memiliki sebuah rumus agar kita lebih mudah memahaminya. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif hasilnya itu pasti bernilai positif. Ibaratnya kita memiliki ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan, maka hasilnya bagus, bernilai positif. Yang kedua, positif dikali negatif itu hasilnya bernilai negatif. Ibaratnya kita itu memiliki ilmu, tetapi ilmu itu tidak kita amalkan, maka hasilnya negatif, sia-sia. Buat apa ilmu kalau tidak diamalkan? Yang ketiga, negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif. Ibaratnya kita itu tidak memiliki ilmu, tetapi kita tidak beramal, maka amal kita tidak diterima, bernilai negatif. Maka dari itu marilah kita mencari ilmu agar amal kita diterima. Yang keempat, negatif dikali negatif itu hasilnya pasti positif. Ibaratnya kita itu punya ilmu kejahatan, tetapi ilmu kejahatan itu tidak kita gunakan, maka itu bernilai bagus, positif. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung praktekan saja ke dalam contoh. Perhatikan, simak baik-baik, jangan menglamun. 8 dikali 4, positif kali positif, hasilnya adalah positif. Maka, 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, yang kedua, 7 dikali negatif 6, perhatikan positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Maka, 7 dikali negatif 6, hasilnya adalah negatif 42. Yang ketiga, cek. Negatif 9 dikali 3, perhatikan remusnya. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Maka, negatif 9 dikali 3, hasilnya adalah negatif 27. Yang D, negatif 5 dikali negatif 10. Ingat, perhatikan remusnya. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Sehingga, negatif 5 dikali negatif 10, hasilnya adalah 50. Bagaimana? Matematika itu mudah, bukan? Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.